Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah gak sabar dengan kekancuran perjalanan dari Mangoyang Sebelum kancut Mimin mengucapi terima kasih banyak kepada para tetua yang udah ngertiin kondisi Mimin pada saat sebelumnya Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan 3 tim yang menghentikan Xiaoyan Xiaoyan membiarkan 2 tim yang tersisa untuk pergi dan masih menawan 1 tim lainnya Xiaoyan menatap ke arah pria yang pada saat ini memohon untuk dilepaskan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata kepada si pria bahwa si pria pada saat ini harus mengantar Xiaoyan ke lokasi dimana binatang buas tersebut berada Mendengar permintaan Xiaoyan ini si pria pun seketika terdiam Sosoknya pada saat ini benar-benar merasa ketakutan membayangkan binatang buas yang pada saat sebelumnya ia lihat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera bertanya kepada si pria Mungkinkah binatang buas purba yang telah ia sebutkan sebelumnya adalah sebuah kebohongan Si pria pun pada akhirnya kembali tersadar dan pada saat ini segera menggelengkan gelapanya Sosoknya pada saat ini benar-benar merasa takut tetapi ia juga tidak memiliki pilihan lain Si pria pun menghela nafas sambil terasa nyumasam sebelum akhirnya berkata bahwa sebelum mereka berangkat Bisakah tuan memberinya waktu untuk pulih dari luka-lukanya Xiaoyan pun memegang dagunya sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangguk tanpa daya Pada akhirnya setelah sekian lama beristri jahat Luka dari pria itu pun pada dasarnya telah pulih Pria itu pun segera memimpin Xiaoyan untuk bergegas dan kelompok Xiaoyan seketika melesat Di dalam perjalanan si pria juga pada saat ini segera menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa begitu pertama kali mereka datang ke tempat ini Mereka telah menemukan sebuah daerah yang unik Daerah ini adalah lembah beku di mana es dan salju di lembah tersebut telah mengembun Angin serta salju juga terus bertiup di tempat tersebut Selain itu banyak bahan obat Ganoderma lucidum di pinggirannya dan tidak ada binatang buas lainnya Setelah menyadari hal tersebut mereka pun mencoba menyerinap ke dalamnya dengan hati-hati Namun begitu mereka mendekati lembah yang membeku Samar-samar mereka bisa mendengar adanya auman binatang yang datang dari arah kedalaman Seseorang di antara mereka juga telah melihat bahwa di tengah angin dan salju ada sosok yang sangat besar Sosok ini dipenuhi dengan aura yang mencengangkan dan itulah yang pada akhirnya membuat mereka tidak berani masuk lebih dalam Xiaoyan pun mengerutkan gening mendengar penjelasan si pria dan bertanya seberapa kuatkah binatang purba tersebut Pria itu menyipitkan matanya dan bergumam bahwa setidaknya kekuatannya sebanding dengan seorang dogat bintang delapan Ia pada saat ini ingin memberitahu Tuhan bahwa sepertinya lebih baik bagi mereka untuk tidak mengambil resiko Jika berhadapan dengan binatang purba setingkat ini dan jika mereka tidak bersatu dengan beberapa orang kuat Benar-benar akan sangat mustahil untuk bisa menghadapinya Dengan begitu maka kerugiannya benar-benar akan sangat lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungannya Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Sebaiknya mereka pergi ke sana terlebih dahulu karena bagaimanapun itu adalah binatang buas kuno Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja terlebih lagi dengan kristal yang berada di dalam tubuh binatang kuno tersebut Jika semuanya sesuai dengan apa yang si pria katakan maka semakin kuat binatang tersebut maka semakin tinggi kualitas kristal energinya Pria itu pun hanya mengangguk melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat bertekad Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatan mereka Setelah menempuh waktu hampir satu hari kelompok Xiaoyan pun bertemu dengan banyak binatang buas di sepanjang jalan Namun mereka benar-benar tidak menimbulkan banyak permasalahan bagi kelompok Xiaoyan Kelompok Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan sudah mendekati lembah beku Tetapi pada saat ini beberapa tim kembali muncul menghalangi jalan Xiaoyan dan yang lainnya Xiaoyan pun memandangi banyak sosok yang berdiri di sekitar dengan tatapan agak bingung Xiaoyan menyadari bahwa tujuan mereka sangat jelas yakni membunuh Xiaoyan Xiaoyan hanya bingung karena seolah-olah mereka semua tahu dimanakah Xiaoyan berada Xiaoyan pun segera bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik dan bagaimana cara mereka bisa menemukan Xiaoyan Sementara itu si pria yang mengantar Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke sekeliling Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mereka adalah orang-orang dari istana ular yang melonjak Setelah mereka memasuki tempat ini mereka melepaskan ular-ular yang melonjak yang tak terhitung jumlahnya Dengan begitu maka keberadaan dari tuan akan bisa terpantau oleh orang-orang ini Si pria pun memandang lagi ke sekeliling dan seketika sedikit tersenyum masam Si pria tampaknya mengenali sosok pemimpin dari kelompok ini Sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Bahkan pemimpin dari kelompok ini yang bernama Feng Linji juga berada disini Dikatakan bahwa sosoknya memiliki 40 juta orijin gi dan kekuatannya cukup kuat Orang ini lebih kuat daripada si pria dan pada saat ini mereka harus berhati-hati Xiaoyan pada saat ini masih tetap terlihat tenang ketika Xiaoyan melihat ke arah banyak sosok yang berkeliling Kelompok ini masih mengepung Xiaoyan dan yang lainnya dan mereka tidak mengambil tindakan secara langsung Tampaknya orang-orang ini benar-benar sangat waspada seolah-olah menunggu kesempatan Xiaoyan pada akhirnya segera membentuk sebuah rencana dan mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan kilatan Xiaoyan berpikir bahwa menurut apa yang dikatakan oleh pria yang menuntun Xiaoyan Kekuatan binatang purba yang berada di lembah beku sebanding dengan dogat bintang delapan Dengan kekuatan monster tersebut maka sepertinya Xiaoyan akan bisa berlindung dibalik monster tersebut Xiaoyan pun memiliki ide gila dan Xiaoyan segera bertanya kepada si pria seberapa jauh mereka ke lembah beku Pria itu segera berkata bahwa tempat tersebut tepat di belakang pegunungan di belakang mereka Xiaoyan pun seketika menoleh dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan memiliki ide yang belum matang Pria itu pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang dimaksud oleh Tuhan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin melarikan diri Begitu si pria bereaksi dengan perkataan Xiaoyan sosok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sudah berubah menjadi kilatan cahaya Xiaoyan meninggalkan kelompok si pria dan pria tersebut pada saat ini benar-benar tercengok-cengok Pria itu pun seketika celingak-celinguk merasa ketakutan dengan kelompok yang pada saat ini mengapung mereka Pria itu pun segera menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Xiaoyan Namun tampaknya apa yang dikatakan oleh si pria pada saat ini tidak terpengaruh terhadap sosok yang mengelilingi mereka Pemimpin dari kelompok ini pun segera berkata agar para prajuritnya mengejar sosok yang melarikan diri dan menangkap semua orang Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut si pria pada akhirnya mau tidak mau menggeretakan giginya dan mengikuti jejak dari Xiaoyan Begitu semua orang melangkah ke bagian terdalam Segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini benar-benar terbungkus lapisan es Xiaoyan dan dua orang lainnya juga pada saat ini sama sekali tidak memiliki niat berhenti dan langsung bergegas berlari menuju ke kedalaman es dan salju Pria yang mengikuti Xiaoyan juga pada saat ini terlihat murung karena rumor dari binatang buas ini bukanlah sebuah lelucon Sementara itu wajah pemimpin yang mengejar kelompok Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keganasan Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada para anggotanya bahwa semuanya pada saat ini harus berhati-hati Di depan mereka ada binatang buas kuno dan mereka juga bisa menghabisi binatang buas kuno ini sekaligus Mendengar apa yang diteriakan oleh pemimpin dari kelompok ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini dan Xiaoyan segera mencari tempat persembunyian Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pada akhirnya sosok besar samar-samar mulai terlihat dibalik angin dan salju Suara gemuruh yang menggemparkan bumi juga pada akhirnya segera melanda ke sekeliling Raungan yang sangat keras pada saat ini dalam sekejap mata segera terdengar di telinga semua orang Longsoran salju yang sangat dahsyat juga seketika terjadi bersamaan dengan raungan yang terdengar Salju pada saat ini terus berjatuhan membuat sosok-sosok yang mengejar kelompok Xiaoyan pada saat ini sedikit terhenti Semua orang pada saat ini menggunakan origin ki mereka untuk menahan longsoran salju Setelah beberapa lama pada akhirnya perlahan-lahan suasana kembali menjadi tenang Semua orang pada saat ini melihat kembali ke sekeliling untuk mencari keberadaan Xiaoyan Namun mereka pada saat ini tampaknya benar-benar telah kehilangan jejak dari Xiaoyan Namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini tampak bingung tiba-tiba kilatan api segera melesat entah dari mana Api ini langsung menuju ke arah sosok besar yang berada di ujung kejauhan Ledakan sonic yang memekakan telinga pun seketika terjadi membuat sosok monster yang berada di kejauhan Dan seketika terkejut secara refleks monster itu pun berbalik dan mengeluarkan serangan paku es yang tak terhitung jumlahnya Serangan ini seketika dilesatkan ke arah semua orang yang berada di bawah Melihat hal ini pemimpin dari kelompok yang mengejar Xiaoyan pada saat ini memerintahkan semuanya untuk memperketat pertahanan Semua orang segera kembali melepaskan orijin ki mereka satu demi satu dan membentuk tirai tipis untuk berhadapan dengan jarum bersalju Paku es yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya benar-benar melesat dari kejauhan Kekuatan yang ganas pada saat ini segera menghantam perisai yang dibentuk oleh kelompok yang mengejar Xiaoyan Arus dingin juga pada saat ini menyapu hingga pada akhirnya tirai orijin ki di hadapan semua orang benar-benar dihancurkan Sosok-sosok yang dengan cepat bereaksi pada saat ini berhasil mundur Sementara mereka yang meleng pada saat ini benar-benar terluka Bagian tubuh mereka seketika berubah menjadi eh sebelum akhirnya hancur Sosok-sosok yang baru saja mundur pada saat ini segera mengutuk bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Mereka tidak menyerang monster ini dan bagaimana mungkin monster ini bisa menyerang begitu sembarangan Mendengar hal tersebut pemimpin dari kelompok ini segera menyipitkan matanya dan berkata bahwa binatang buas kuno ini benar-benar sangat kuat Selanjutnya pemimpin dari kelompok ini pun memerintahkan orang-orang yang terluka untuk mundur Sosoknya juga memerintahkan yang tidak terluka untuk bergabung untuk menghabisi binatang tersebut Orang-orang dari kelompok ini pun seketika berteriak mengikuti instruksi yang baru saja dikatakan oleh si pria Pemimpin dari kelompok ini pun lanjut berkata bahwa ia telah memberitahu tim lain dan meminta bala bantuan Dengan begitu bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menghabisi binatang buas yang mengandung kristal ini Pada akhirnya semua orang memiliki kepercayaan diri dan segera menyatukan kekuatan mereka untuk berhadapan dengan monster yang berada di udara Semua orang pada saat ini menatap ke arah monster yang pada akhirnya menampilkan wujud aslinya Semua orang memandang ke arah monster burung finix biru di udara dengan tatapan penuh kegilaan Aura yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari monster finix biru Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera memulai pertempuran Beberapa orang dogat bintang tujuh pada saat ini segera meledakan kekuatan dan metode ampuh mereka masing-masing Dua guncangan energi seketika bertemu satu sama lain dan kedua belah pihak pada saat ini terlihat imbang Banyak ledakan yang terjadi bersama dengan kedua belah pihak yang pada saat ini memulai konfrontasi Setelah beberapa saat menghadapi serangan mengerikan dari finix biru Ekspresi dari para dogat bintang tujuh pada akhirnya mulai berubah Origin ki mereka juga pada saat ini kembali diledakan semaksimal mungkin ketika kembali berhadapan dengan finix biru Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus bertabrakan dan terlihat perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak mulai jomplang Sementara itu kelompok Xiaoyan di kejauhan pada saat ini masih memperhatikan pertempuran di antara kedua belah pihak Xiaoyan tidak melarikan diri dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah pertempuran Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memperhatikan kedua belah pihak Xiaoyan merasakan suara dengungan dan Xiaoyan juga bisa merasakan getaran halus datang dari bawah Kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di keadaan di juga pada saat ini seketika mulai terpancar Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan menyapu sekeliling Xiaoyan pada saat ini seketika mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada gelombang air yang mengalir di bawah es dan mendorong ke atas tanah Yang membuat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening adalah bahwa di bawah salju tebal ini Xiaoyan bisa merasakan adanya aura misterius yang tersembunyi Akan benar-benar sangat sulit untuk bisa menemukan keberadaan sosok tersebut tanpa menggunakan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyadari bahwa sepertinya kemungkinan besar ada benda besar yang pada saat ini berenang perlahan di bawah air Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan khawatir aura misterius ini tidaklah sederhana Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan Baik Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini segera mengikuti pandangan Xiaoyan Namun tentu saja mereka berdua pada saat ini tidak bisa merasakan apa yang pada saat sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam dan tetap menunggu instruksi dari Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini kembali menatap ke arah pertempuran dan Xiaoyan masih belum bisa menentukan kapankah waktunya bagi mereka untuk bertindak Sementara itu di pusat benturan pada saat ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar sama-sama dirugikan dan tidak ada yang memperoleh kemenangan Benturan terakhir di antara keduanya tampaknya benar-benar menghasilkan efek melemahkan kelompok masing-masing Namun sesaat setelah benturan ini terjadi sebuah gemuruh juga pada saat ini seketika melonjak Phoenix Biru juga pada saat ini seolah-olah merasakan ada sesuatu yang tidak beres Sosoknya menatap ke arah bawah sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini Xiaoyan juga segera melihat gelagat dari Phoenix Biru tersebut dan Xiaoyan segera berteriak memerintahkan kelompoknya untuk mundur Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini segera bergegas melesat mengikuti pergerakan dari Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut permukaan es yang berada di bawah pada saat ini mulai pecah dengan keras Sebuah kepala besar juga muncul di bawah permukaan es dan ukuran dari kelapa ini dua kali lipat lebih besar daripada Phoenix Biru Melihat sosok ini Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut Ini adalah monster kuno lainnya dan ini adalah jenis dari kadal pengintai Ternyata tidak hanya monster Phoenix Biru yang berada di tempat ini Melainkan ada juga kadal pengintai Kekuatannya juga benar-benar kuat dan yang lebih mengejutkannya lagi Tampaknya monster kadal pengintai ini berniat untuk menelan Phoenix Biru Jika merasakan dari auranya sepertinya kadal pengintai ini benar-benar berniat untuk menerobos Ia perlu menelan kekuatan dari monster lainnya untuk melakukan kesuksesan dalam proses penerobosan Mulut dari kadal besar ini pun seketika terbuka dan dalam sekejap mata Sosoknya segera menutup mulutnya Dan pada saat ini dua orang dogat bintang tujuh dari kelompok yang mengejar Xiaoyan sebelumnya benar-benar tertelan Selain itu meskipun Phoenix Biru pada saat ini berhasil melarikan diri Tetapi sebelah sayapnya pada saat ini benar-benar telah dimakan Phoenix Biru pun mengepakat sayapnya dengan susah payah untuk menstabilkan sosoknya dan menjauhi kadal pengintai Sementara itu di sisi lain kelompok yang berhasil menyelamatkan diri pada saat ini akhirnya segera mundur dengan keras Pemimpin dari kelompok ini juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata ternyata ada dua binatang buas kuno Ia khawatir meskipun pada saat ini tersisa sepuluh orang dogat bintang tujuh Tidak akan bisa bagi mereka untuk melawan kedua monster tersebut Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat kedua monster yang pada saat ini saling berhadapan di udara Tanpa banyak basa-basi kedua monster pada saat ini saling menyerang Kekuatan ganas di antara keduanya pada saat ini sama-sama terpancar dan kekuatan ganas ini menyebar ke sekeliling Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya monster kadal pengintai ini benar-benar menunggu kesempatan Ia mencari waktu terlemah dari Phoenix Biru hingga pada akhirnya ia bisa melakukan serangan Namun Phoenix Biru ini juga bukan kaleng-kaleng karena meskipun sayapnya telah dimakan Cosoknya pada saat ini masih bisa melakukan perlawanan terhadap kadal pengintai Sementara itu sosok-sosok lainnya pada saat ini hanya menunggu di samping dan tentu saja mereka juga menanti kesempatan untuk melakukan serangan Mereka pada saat ini bersiap dengan kekuatan masing-masing dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ke arah pertempuran di antara kedua monster Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini kembali menyebar Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada banyak orang kuat yang pada saat ini masih bersembunyi di sekitar Xiaoyan pun segera memberikan instruksi kepada Lei Ji dan Wu Zhen Xiaoyan menjelaskan agar keduanya mengikuti aura dan pergerakan Xiaoyan Dan jangan lupa menutup mata ketika Xiaoyan memberikan kode Keduanya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiaoyan Mereka pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua monster Setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Ji pada saat ini bergumam bahwa monster Phoenix Biru ini akan segera dikalahkan Jika begitu permasalahannya apakah mereka akan segera melakukan tindakan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan menggelengkan kelapanya Lei Ji pun segera bertanya apakah rencana yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya berkata kepada Lei Ji agar mereka jangan khawatir Xiaoyan pada saat ini berpikir bukan hanya mereka yang memiliki rencana serangan dadakan Mereka sebaiknya menunggu kesempatan karena Xiaoyan pada saat ini yakin tak lama lagi orang-orang yang bersembunyi akan menampakkan diri mereka Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini mereka kembali menyaksikan pertempuran di antara kedua monster Tampaknya kedua monster pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing Ledakan kuat pada akhirnya kembali terjadi dan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur Mereka pada saat ini tampak telah terluka parah dan bersamaan dengan hal tersebut Apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan benar-benar terjadi Pada saat ini ada banyak sosok yang mulai bermunculan yang menampilkan kekuatan mereka masing-masing Di antara banyaknya sosok ini ada seorang yang terkuat yang memiliki kekuatan di tahap puncak dogat bintang 7 Sosoknya pada saat ini segera memimpin pasukan untuk bergegas mengejar Phoenix Biru Sementara kelompok lainnya pada saat ini segera mengejar Kadal Gurun Kedua monster pada saat ini benar-benar langsung mendapatkan serangan dari banyak sosok Meskipun sosok-sosok ini bukan berasal dari kelompok yang sama Tetapi tampaknya mereka telah bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan Pada akhirnya serangan sengit dari masing-masing dogat bintang 7 pada saat ini benar-benar harus dihadapi oleh kedua belah monster Serangan-serangan kuat ini pada akhirnya benar-benar membuat monster-monster ini tidak bisa berkutik Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat seorang puncak dogat bintang 7 yang sepertinya memimpin pergerakan ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena aura dan fluktuasi dari orang ini benar-benar sangat kuat Sosoknya juga melesatkan kekuatan yang sangat kuat hingga pada akhirnya berhasil menghancurkan Phoenix Biru Jeritan menyedihkan bergema dari Phoenix Biru sebelum menjelang ajalnya Sosok dogat puncak bintang 7 ini juga pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya menatap ke arah monster Kadal pengintai sosoknya kembali melesatkan serangan bersamaan dengan dogat bintang 7 lainnya Pada akhirnya di bawah gempuran kelompok-kelompok ini dua monster benar-benar berakhir dalam kematian Setelah kedua monster ini berhasil ditangani sosok puncak dogat bintang 7 ini pun pada akhirnya segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa kadal raksasa ini akan diserahkan kepada semua orang Sementara itu Phoenix Biru ini akan menjadi miliknya dan semuanya akan diselesaikan sampai disini Semua sosok pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria tersebut Mereka pada saat ini tidak berani melawan karena bagaimanapun juga pria tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat Melihat tidak adanya perlawanan dari para dogat bintang 7 ini si pria pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Phoenix Biru Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada akhirnya segera memberikan kode kepada Lei Ji dan Wu Zhen Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini menutup mata mereka dan mengikuti aura Xiaoyan ketika bergerak Keduanya pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan yang bergegas Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini berteriak dengan keras ketika mengucapkan terima kasih atas hadiah dari mereka Xiaoyan segera mengencangkan suaranya dengan tujuan untuk menarik perhatian semua orang Tentu saja Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menggunakan yaubang dan perhatian semua orang lah yang diperlukan oleh Xiaoyan Pada akhirnya semua orang benar-benar memiliki rasa penasaran dan seketika menoleh ke arah sumber suara Begitu semua orang menatap ke arah Xiaoyan pada akhirnya cahaya di mata Xiaoyan mulai berputar dan melonjak ke segala arah Xiaoyan mengaktifkan yaubang hingga ke tahap yang ekstrim Dengan seluruh kekuatannya Xiaoyan pada saat ini melonjakan cahaya putih yang menyilaukan Ada begitu banyak dogat bintang tujuh dan jelas kekuatan mereka lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Oleh karena itu jika Xiaoyan tidak menggunakan yaubang secara ekstrim Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki waktu untuk mengendalikan mereka Terlebih lagi yang pada saat ini Xiaoyan khawatirkan adalah seorang dogat puncak bintang tujuh Tentu saja dengan kekuatan yang ia miliki sepertinya ia hanya akan tertahan untuk beberapa tarikan nafas Dengan segenap kekuatan Xiaoyan pada akhirnya yaubang benar-benar berhasil mengelabui semua orang Xiaoyan juga dengan cepat memanfaatkan waktu yang tersisa Sosok Xiaoyan sesegera mungkin dengan cepat melintasi dua mayat binatang buas kuno Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera mengambil dua kristal dan mulai melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Namun tentu saja apa yang pada saat sebelumnya diperkirakan oleh Xiaoyan pada akhirnya segera terjadi Meskipun semua orang dikendalikan oleh yaubang tetapi mereka dengan cepat mulai mengembalikan kesadaran masing-masing Sosok puncak dogat bintang tujuh juga pada saat ini benar-benar tersadar terlebih dahulu jika dibandingkan dengan yang lainnya Begitu mereka melihat kesekeliling mereka pada saat ini menyadari bahwa kristal dari monster buas pada saat ini benar-benar telah menghilang Dogat bintang tujuh itu juga pada saat ini seketika merasa marah dan menatap ke arah kilatan cahaya Sosoknya pada saat ini masih bisa melihat Xiaoyan yang melarikan diri ke kejauhan Dengan penuh amarah sosoknya pada saat ini segera menunjuk ke arah tempat Xiaoyan melarikan diri Sosoknya berteriak bahwa kristal tersebut telah dibawa oleh sosok ini Ia benar-benar ingin melihat sosok seperti apakah yang berani merampas barang-barang miliknya Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Kemarahan dari banyak dogat bintang tujuh juga pada saat ini seketika tersulut Memanfaatkan hal ini si pria pada akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk mengejar ke arah Xiaoyan Dengan penuh amarah pada akhirnya pada saat ini banyak sosok tanpa banyak basa-basi segera mengejar Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pria yang membimbing Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dipenuhi dengan keterkejutan Sosoknya bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengannya Sosoknya hanya mengetahui Xiaoyan pergi dan pada saat ini dikejar oleh banyak orang Mereka meninggalkan dua mayat binatang buas kuno tergeletak begitu saja Pria itu pada saat ini hanya bisa menghelak nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya bahwa mereka pada saat ini tampaknya tidak akan bisa mendapatkan kristal dari binatang buas kuno ini Namun meskipun begitu mayat dari binatang buas kuno ini tentu saja akan berharga Sebaiknya mereka memotong binatang ini menjadi beberapa bagian terlebih dahulu Kelompok dari pria ini pun menganggulkan kelapa masing-masing dan mereka pada saat ini mulai mengeksekusi mayat dua binatang buas kuno Sementara itu dikejauhan pada saat ini pria puncak dogat bintang tujuh benar-benar merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Sosoknya juga bisa merasakan aura Xiaoyan yang hanya seorang dogat bintang enam Si pria pada akhirnya segera berteriak bahwa dogat bintang enam benar-benar sangat serakah di hadapannya Jika begitu permasalahannya maka ia benar-benar tidak akan melepaskan bocah ini dan benar-benar akan menghabisinya Sementara itu di bawah pengejaran Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengeluarkan kecepatan maksimal mereka Begitu Xiaoyan mencapai kekejauhan Xiaoyan pada saat ini kembali bertemu dengan sebuah kelompok Melihat dari seragamnya Xiaoyan seketika menyadari tampaknya ini adalah bantuan dari sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya buru-buru menggunakan Yao Bengke pada kelompok ini untuk melarikan diri Sosok Xiaoyan berhasil melarikan diri tetapi meskipun begitu pada saat ini semakin banyak sosok yang mengejar Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera melesat ke dalam hutan dan mulai mencari persembunyian Banyak sosok juga pada akhirnya kembali mencari Xiaoyan ke segala arah dengan penuh amarah Xiaoyan pada saat ini bersembunyi di gua batu Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera menyelimuti aura kelompok Xiaoyan Sementara itu di tengah-tengah pencarian kelompok Xiaoyan pada saat ini perbincangan terjadi di antara pemimpin mereka Kelompok yang baru saja datang sebagai bala bantuan pada saat ini mulai berbicara kepada pemimpin mereka yang bernama Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa mereka telah mencari begitu lama dan mereka tidak berhasil menemukan keberadaan bocah tersebut Meskipun nilai dari kedua kristal binatang purba ini memang menarik Jika dibandingkan mereka yang harus membuang-buang waktu seperti ini Bukankah lebih baik mereka mencari target lainnya Ada begitu banyak binatang purba di sini dan bukanlah permasalahan jika mereka bekerja sama untuk mengalahkan binatang-binatang ini Mendengar hal tersebut pemimpin yang bernama Xiaoyan pada saat ini masih terlihat marah mulai berteriak Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini hanya ingin menemukan bocah tersebut Ia tidak bisa menerima karena bocah ini benar-benar menghina alam kiau mereka Bocah ini hanyalah dogat bintang 6 dan jika dilihat dari auranya Ia hanyalah sampah yang baru berada di tahap dogat bintang 6 Jika ia berhasil menangkapnya ia benar-benar akan melepaskan kelapa bocah tersebut dari batang lehernya Sementara itu di tempat persembunyian Xiaoyan pada saat ini masih menyembunyikan aura dari kelompoknya Wu Zhen juga pada saat ini segera bertanya dengan cemas apa yang harus mereka lakukan pada saat ini Xiaoyan segera berkata kepada Wu Zhen bahwa ada terlalu banyak orang kuat di hadapan mereka Jika mereka menantang kelompok ini secara langsung dengan klon iblis keabadian saja mereka tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya segel di tangan Xiaoyan seketika berubah Guntur dan api pada saat ini segera melonjak dengan ganas di tubuh Xiaoyan dan lapisan segel di bawah kaki Xiaoyan perlahan muncul Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Lei Ji dan berkata agar Lei Ji meminjamkan Xiaoyan kekuatan Gunturnya Xiaoyan akan menunda mereka dengan formasi ini hingga mereka bisa melarikan diri lagi Lei Ji pun mengangguk dan kekuatan Guntur pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Lei Ji Pada saat yang bersamaan di luar hutan pada saat ini banyak benturan seketika terjadi Tampaknya kelompok ini pada akhirnya mulai menghancurkan segala tempat Usaha mereka pada akhirnya berbuah hasil karena goa tempat dimana Xiaoyan bersembunyi pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan Kelompok Xiaoyan pun segera terekspos dan banyak sosok pada saat ini kembali mengelilingi kelompok Xiaoyan Pria yang memimpin kelompok ini yang bernama Xu Xiuran pada akhirnya perlahan melangkah maju Matanya tertuju kepada Xiaoyan dan tanpa membuang banyak waktu sosoknya seketika melesat Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan untuk menyerang Xu Xiuran dengan penuh niat membunuh pada saat ini memerintahkan kelompoknya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan Melihat banyak sosok yang pada saat ini bergegas Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar sangat antusias Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini izinkan Xiaoyan memberikan mereka hadiah besar Setelah berbicara cahaya menyilaukan pada akhirnya segera muncul di bawah kaki semua orang Gemuruh pada saat ini seketika mulai bergetar dan guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelimuti semua orang Api juga pada saat ini melonjak membawa aura yang mengerikan serta suhu yang mulai meningkat Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melarikan diri Xiaoyan lanjut memasang formasi surga penghilingan guntur dan api di sepanjang jalur pelarian Xiaoyan Kekuatan guntur dan api yang kuat pada saat ini benar-benar melanda ke arah kelompok yang mengejar Xiaoyan Susyuran yang menyadari hal ini juga pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai meraung dengan marah Sosoknya pada akhirnya segera kembali bangkit dan dengan tegas segera lanjut mengejar Xiaoyan Sosok-sosok yang berhasil selamat dari formasi Xiaoyan juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari susyuran Pengejaran dan berita bahwa Xiaoyan telah merebut dua kristal binatang buas purba dan diburu oleh semua orang ini pada akhirnya dengan cepat menyebar Banyak orang yang tidak terlibat pada akhirnya mengetahui berita tersebut dan mereka sangat pemasaran dengan sosok Xiaoyan Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di surga pembunuhan dewa Seekor binatang buas raksasa terlihat terjatuh ke tanah di tengah sinar cahaya hitam yang perlahan-lahan muncul Binatang buas ini juga bukanlah binatang buas biasa dan juga merupakan binatang buas purba Orang yang membunuhnya adalah seorang wanita dengan tubuh yang terlihat ramping Rambut dan mata dari wanita ini berwarna merah muda dan wajahnya terlihat manis Di sebelah dari sosok ini juga terlihat seorang wanita yang memiliki paras begitu lembut Jika Xiaoyan melihat keduanya, Xiaoyan tentu saja akan mengenali bahwa sosok ini adalah Xiaoyan yang telah tumbuh dewasa bersama dengan ibunya yakni Sun'er Sun'er pada saat ini telah berhasil menghabisi tiga monster Sun'er berkata kepada Xiaoyan bahwa ia telah berhasil menghabisi tiga monster Dengan begitu maka kristal ini sudah cukup untuk diserap oleh ibu untuk meningkatkan kekuatannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya ke arah Sun'er Mereka tampaknya pada saat ini telah mendengar berita bahwa Xiaoyan telah diburu oleh banyak orang Sun'er pada akhirnya khawatir dan pada saat ini memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya demi bisa membantu Xiaoyan Melihat Sun'er yang dipenuhi dengan kekhawatiran Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar ibu jangan khawatir Xiaoyan akan menanyakan keberadaan ayah Jika orang-orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya maka Xiaoyan akan memenggal mereka semua Begitu Xiaoyan selesai berbicara sosoknya pada saat ini menatap ke arah beberapa orang Sosok-sosok ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya mengejar Xiaoyan dan mereka adalah orang-orang dari klan ular yang melonjak Xiaoyu Eli pada saat ini segera bertanya apakah mereka mengetahui berita mengenai sosok yang pada saat ini sedang diburu Sosok-sosok yang pada saat ini ditanya oleh Xiaoyu Eli terlihat benar-benar ketakutan Pemimpin mereka pada akhirnya mulai berbicara dengan gemetar mengenai informasi yang mereka ketahui mengenai Xiaoyan Pemimpin tersebut berkata bahwa kelompok dari orang ini telah dikejar oleh banyak sosok Mereka tidak jauh dari sini dan mereka tepat berada di sebelah Tenggara Mendengar hal tersebut Xiaoyu Eli pada akhirnya segera memerintahkan mereka untuk segera membawanya menemukan keberadaan Xiaoyan Sosok-sosok ini hanya bisa menganggukan kelapanya dan pada saat ini segera memimpin Xiaoyu Eli dan Sun Er untuk bergegas Di tengah-tengah perjalanan Sun Er pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang melankolis Sun Er sudah sejak lama tidak bertemu dengan Xiaoyan dan Sun Er benar-benar tidak bisa menahan perasaannya ketika hendak bertemu kembali dengan Xiaoyan Sementara itu di suatu lembah sosok Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya benar-benar berhasil disusul Dua tim pada saat ini muncul dan mengelilingi kelompok Xiaoyan Jumlah orang yang mengejar Xiaoyan benar-benar bertambah dan kekuatan mereka rata-rata berada di tingkat dogat bintang tujuh Begitu kelompok Xiaoyan pada saat ini terkepung, pemimpin dari kelompok ini yang bernama Su Siuran benar-benar tidak ingin lagi banyak basa-basi Sosoknya lanjut berteriak ketika berkata akhirnya ia akan bisa mencabut kelapa Xiaoyan Kelompok Xiaoyan benar-benar telah menyianyiakan banyak waktu dari kelompok mereka Selain itu ia juga sangat tertarik dengan cahaya putih milik Xiaoyan dan ia ingin tahu metode apakah itu Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memerintahkan kelompoknya untuk bergegas Beberapa orang dogat bintang tujuh pada akhirnya segera mengambil tindakan langsung ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan, kilatan pedang pada saat ini melesat, melintas dan segera menghentikan sosok-sosok yang menyerang Xiaoyan Sesosok tubuh pada saat ini melesat dari kejauhan dengan dua pedang panjang dan terlihat tampak garang Melihat sosok ini baik Xiaoyan dan Wu Zhen seketika terkejut karena sosok ini adalah Jiansu Sementara itu sosok Jiansu pada saat ini segera datang ke sisi Xiaoyan Jiansu segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf karena ia datang terlambat Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata kepada Jiansu bahwa situasi disini agak buruk Xiaoyan khawatir Jiansu datang pada waktu yang salah dan mungkin akan ada pertempuran besar Jiansu pada saat ini sedikit mendengus dan berkata bahwa jika itu memang benar Mari mereka pada saat ini menguji kekuatan pedang hantu milik Jiansu Xiaoyan pun segera memandang ke arah pedang panjang di tangan kiri Jiansu yang pada saat ini telah berubah Ada aura jahat yang kuat yang keluar dari pedang panjang tersebut Sementara itu di kejauhan sosok dari Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum meledek melihat kemunculan dari Jiansu Sosoknya lanjut berkata ternyata ada bantuan dari satu orang dogat bintang tujuh tahap awal Meskipun mereka pada saat ini menerima bantuan tetapi situasi mereka tidak akan banyak berubah Dengan satu orang dogat bintang tujuh tahap awal, dua orang dogat bintang enam, dan satu orang dogat bintang lima Mereka benar-benar akan segera dibantai hari ini satu demi satu Setelah selesai berbicara, orijen ki yang agung pada saat ini melonjak keluar dari tubuhnya Susiuran segera memimpin kelompoknya untuk melesatkan serangan ke arah Xiaoyan dengan ganas Serangan kuat dari kelompok ini benar-benar segera diarahkan ke arah kelompok Xiaoyan Dan kelompok Xiaoyan benar-benar berada di dalam kondisi kritis Namun di tengah-tengah serangan yang pada saat ini melesat Suara angin pada akhirnya bertiup menembus angkasa dan menderu dari kejauhan Semua orang seketika terkejut dan berhenti sebelum akhirnya menatap ke arah kilatan cahaya hitam yang besar yang melesat ke arah mereka Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan cahaya hitam yang pada saat ini benar-benar berhantaman dengan kelompok Susiuran Ekspresi kelompok Susiuran pada saat ini seketika berubah drastis dan mereka segera berbalik Mereka segera mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing untuk berhadapan dengan fluktuasi mengerikan dari cahaya hitam Begitu kontak terjadi di antara keduanya pada akhirnya tubuh dari kelompok Susiuran pada saat ini terlempar mundur Cahaya hitam juga pada saat ini jatuh ke tubuh mereka Dada mereka pada saat ini langsung tergores dan memperlihatkan kengerian yang ekstrim Banyak sosok pada saat ini terluka dan terjatuh dengan keras ke tanah Semua orang pada saat ini mengeluarkan teriakan kesedihan dan kengerian satu demi satu Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan serangan yang baru saja melesat ke arah mereka Begitu sosok-sosok ini menstabilkan tubuh Mereka segera menoleh ke arah sumber serangan di mana terlihat adanya sabit berwarna hitam Di atas sabit terlihat duduk sesosok wanita yang sangat cantik Mata semua orang pada saat ini menyusut termasuk Xiaoyan Karena Xiaoyan mengenali sosok yang ternyata adalah Xiaoyue Li Kelopak mata Xiaoyan pada saat ini berkedut Begitu Xiaoyan melihat sosok cantik yang Xiaoyan kenali Xiaoyue Li di kejauhan juga pada saat ini segera tersenyum Dan berkata kepada Xiaoyan agar ayah memaafkannya karena ia datang terlambat Xiaoyan pada saat ini memiliki mata berbinar menatap ke arah senyum lucu dari Xiaoyue Li Namun yang pada akhirnya membuat Xiaoyan kembali semakin tertegun adalah sosok yang baru saja muncul di samping Xiaoyue Li Wajah Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar binasa Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Xiaoyan tidak hanya bertemu dengan Xiaoyue Li Tetapi juga bertemu dengan sosok Sun Er Jantung Xiaoyan seolah-olah tiba-tiba berhenti untuk sesaat Begitu menatap ke arah Sun Er yang memsepona Terima kasih telah menonton!